Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi Syadiqom disini Apa kabarnya teman-teman sekalian Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Oke di pertemuan kali ini Kita akan membahas dasar-dasar awal ya Mempelajari Microsoft Word Untuk pemula ya Jadi di kali ini Kita akan mempelajari Atau memperkenalkan fitur-fitur yang ada di Microsoft Word ya Jadi ini khusus untuk pemula yang belum paham Atau belum mengetahui tentang penggunaan Microsoft Word Sebelum kita melangkah ke video selanjutnya Bagi kalian yang baru bergabung Silahkan like, subscribe dan berikan komentarnya ya Untuk perkembangan channel ini Oke kita ikuti video selanjutnya Oke di bagian awal ini kita akan belajar Untuk membuka Microsoft Word ya Dan disini kita akan mempelajari fitur-fitur yang sering bukannya Jadi tidak mendetail Cuma fitur-fitur yang sering digunakan Saat kita melakukan pekerjaan di Microsoft Word Seperti mekerjakan tugas kantor Tugas kuliah Dan lain sebagainya Jadi yang pertama cara membukanya Kita klik dua kali ya Pada shortcut yang ada di desktop kalian Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa Untuk ini Saya berikan untuk pemula ya Yang belum tahu Cara menggunakan Microsoft Word Oke ini tampilannya ya Tampilan dari Microsoft Word Ini kita akan Kenali dulu ya Fitur-fitur yang ada disini Biar kita Bisa bekerja atau menggunakan Lembar kerja ini dalam Mengerjakan tugas-tugas pekerjaan kita Fitur pertama yang harus kita ketahui disini Yaitu fitur yang ada di sebelah kiri atas Namanya itu Quick Access Toolbar Fitur yang pertama ini adalah fitur save ya Untuk men-save dokumen Terus kalau yang ini untuk undo ya Jika ada tulisan yang salah Atau mau dikembalikan Untuk fitur ini adalah fitur redo Untuk memanjukan kembali file yang telah terhapus Atau ingin mengembalikan ke awal ya Oke selanjutnya Pada fitur ini fitur zoom Fitur ini untuk melihat Keseluruhan dari lembar kerja kita ya Untuk fungsinya nanti kita bisa lihat sebentar ya Kita bahas selanjutnya Selanjutnya pada tanda panah hitam ini Ini ada fitur-fitur tersembunyi ya Yang bisa kita aktifkan untuk ditampilkan pada Menu Access Toolbar ini ya Disini saya akan aktifkan quick print Kita klik Maka akan muncul fitur print seperti ini ya Ini tujuannya untuk langsung nge-print hasil kerja kita Selanjutnya kita akan aktifkan spelling dan grammar Ini untuk memperbaiki bahasa ya Dan kita aktifkan draw Selanjutnya kita aktifkan open present Oke seperti itu ya sobat Jika ingin menonaktifkan tinggal kita klik kembali ya Hilangkan checklistnya Oke seperti ini caranya ya sobat Oke itulah tadi menu quick access toolbar Sekarang kita menuju ke menu ribbon ya Ini menu ribbon ya sobat Di menu ribbon ini ada banyak fitur ya Untuk mengedit atau melakukan pengetikan di lembar kerja Ada menu insert Spec layout Reference My link Proview Dan view Oke selanjutnya kita akan Memperkenalkan bagian-bagian di bawah ini ya Untuk fitur penggarisnya ya Fitur ruler Untuk mengaktifkan ini kita klik view Lalu kita centang bagian rules ya Biasanya disini tidak tercentang Jadi kalau ingin mengaktifkan Kita centang di bagian rules Atau kalau ingin menghilangkannya Hilangkan centangnya saja Cara gampang untuk mengaktifkan rules ini Kita klik aja di bagian sini ya sobat Selanjutnya di bawah bagian rules Ada navigasi pan ya Ini untuk menghilangkan bagian panel seberakhir ya Seperti ini Oke selanjutnya saya akan mengajarkan cara Menampilkan garis tepi ya Pada lembar kerja Dengan adanya garis tepi ini Memudahkan pekerjaan kita ya Untuk menentukan garis pinggir Kiri dan kanan Untuk mengaktifkannya kita klik file Sudut kiri atas Selanjutnya klik option Kita tunggu akan muncul seperti ini Klik pada bagian advance Selanjutnya scroll ke bawah ya Kita scroll ke bawah Lalu cari show document content Selanjutnya bagian kotak-kotak yang di bawahnya itu Cari show text bondaris Disitu ada Kita checklist ya Karena biasanya disini Saya sudah checklist Jadi biasanya kalau yang masih baru itu Kosong ya Jadi kita checklist Maka akan tampil seperti ini ya Ada garis pinggiran pada lembar kerja kita Selanjutnya disini kita akan mulai mengetik ya Dan mempelajari fungsi-fungsi yang ada di bagian lembar ketiga ini Oke disini saya akan kasih contoh tulisan Seperti ini ya Jadi setiap kali ingin mengubah bentuk dari ketikan ini Kita blok semua ya sobat Disini kita akan perbesar tulisannya Kita klik pada bagian huruf A ini ya Untuk memperbesar Sementara untuk A kecil di sampingnya Itu untuk memperkecil tulisan Selanjutnya kita akan ubah jenis hurufnya ya Jadi tetap terblok ya Jadi silahkan blok dulu tulisannya Lalu kita klik pada bagian ini Untuk memilih jenis hurufnya Di bagian ini ada banyak jenis tulisannya Jenis huruf Jadi silahkan tentukan sendiri ya Yang kalian suka Dan untuk biasanya untuk tugas Biasa kita gunakan Times New Roman ya Oke seperti ini Oke selanjutnya kita akan coba copy ya Tulisan ini Kita menuju ke bagian ini ya copy Jadi tulisannya terblok ya Setelah itu kita menuju ke Bagian berikutnya untuk paste Untuk pastenya di bagian ini ya sobat Di sebelah kiri Atas Paste Untuk mengembalikan jika ada kesalahan seperti ini ya sobat kita unduh Jadi fiturnya ada di sebelah atas ya Maaf ya sobat jika kecepatan terlalu cepat ya Jadi jika ada yang kurang silahkan bertanya di kolom komentar Maaf karena kita menggunakan alat yang sederhana ya sobat Oke ini untuk mempertebal tulisannya Untuk memiringkan italic Seperti ini Untuk garis bawah Jadi setiap perlakuan pada tulisan ini kita block ya Seperti ini Ini untuk X Pangkat ya Jadi misalnya kita Ketikan nomor Yang ber Pangkat seperti ini Kita block nomor 2 nya ya Lalu kita klik seperti ini Untuk di bawah Ini untuk di bawah ya Ini untuk yang di atas Selanjutnya kita akan belajar Memberikan nomor pada tulisan ini ya Jadi Kalau ini Sebenarnya biar tidak di Block ya Cukup di klik aja di bagian depan sini Atau bisa aja di block aja Langsung kita klik pada bagian ini Di atas Kita pilih Seperti ini Ya Ini tampilannya ya sobat di bagian ini Jadi fitur-fiturnya ada di bagian sini Oke Untuk penomorannya juga Bisa dilakukan seperti ini ya Jadi Kita gunakan Fitur sebelah kanannya ya Untuk pemberian nomor Seperti ini ya Jadi ini fungsinya ya sobat Jadi ini kita hanya memperkenalkan Fitur-fitur yang bagian-bagian pentingnya aja ya Jadi tidak semuanya Oke selanjutnya kita akan Memfungsikan fitur-fitur berikutnya ya Oke ini Untuk menghilangkan Nomornya ya Ini untuk Kiri Rata kiri Rata kanan Rata tinggal Tinggal ya Ini untuk Spasinya ya Jarak antar tulisan Dukakan ini Seperti ini ya sobat Untuk mengaturnya Jadi mungkin di video selanjutnya Akan dijelaskan lebih lanjut ya sobat Jadi disini kita hanya Memperkenalkan sekilas aja ya Jadi mungkin di next video ya Untuk Cara Lebih rincinya ya sobat Oke kita akan Ajarkan selanjutnya ya Kita akan atur Ukuran kertasnya ya Ini adalah ukuran-ukuran kertas Jadi untuk mengaturnya kita klip bagian ini Disini kita akan atur Ukuran kertas ya Biasanya untuk penulisan makala Ataupun skripsi Di bagian top Atas Ini 4 4 3 3 ya Untuk penulisan skripsi Seperti ini Jadi ini ada 4 cm 4 cm 3 cm 3 cm Oh iya sobat Biasanya kalau Kita baru menginstall Microsoft Word Biasanya bukan Centimeter ya Yang tertulis biasanya Dia tampilannya inci ya Jadi kalau ingin mengubah Ke centimeter Caranya itu kita klik pada bagian file ya Di sudut kiri sebelah atas Selanjutnya pilih option Lalu pilih advance Lalu kita cari Di sebelah bawah Kita scroll ya Oke di bagian ini ya Sobat Disini Ini ada pilihannya Disini ya sobat Jadi silahkan Tentukan ya Apakah Anda mahir di inci Atau mahir di Centimeternya ya Karena saya mahir di Centimeter Maka saya menggunakan Centimeter Ini ya Seperti ini contohnya Saya akan ubah menjadi inci Oke ini sudah berubah ya sobat Jadi kita akan Karena saya sukanya yang Centimeter Maka saya menggunakan Centimeter disini Jadi kita ubah kembali ya Kita ubah kembali menjadi Centimeter Seperti cara yang Tadi ya Oke selanjutnya kita atur kembali ya Ukuran kertasnya Ini bagian ini ya Untuk Portrait Atau landscape Portrait ya Atau mendekat Sementara untuk landscape Untuk mendata ya Seperti ini tampilannya ya Sobat Lombar kerja kita Landscape Seperti ini Seperti ini Portrait ya Jadi ukurannya bisa diatur Di bagian ini ya Untuk ukurannya Oke disini Bagian Tab paper Disini kita bisa mengatur Ukuran kertasnya Lampat Legal Atau quarto ya Di bagian ini Oke ini Oke Seperti ini tampilannya ya Ini saber kecil ya Sobat Kita aktifkan fungsi Loopnya Untuk melihat Tampilan Keseluruhannya Oke kita kembali ke Back layoutnya ya Selanjutnya kita akan Save lembar kerja ya Untuk savenya disini ya Sobat yang bagian ini Yang pertama kali ya Accessory bondnya ya Ini fungsinya untuk Mensave Seperti ini Jadi kita tentukan Tempat penyimpanan Lalu kita klik save Kita ubah dulu namanya disini Lalu kita pilih Dan untuk save of tipenya bisa juga diatur ya Misalnya disini kita pilih 97 file 97 dokumen 97 2003 Ini Ini gunanya untuk Jika nanti kita Kita ingin membuka file ini ke mode Word 2007 ya Kita bisa membuka file ini karena Ini kita gunakan Microsoft Word 2010 ya Karena biasanya Jika kita langsung save Biasanya untuk membuka di Word 2007 Tidak bisa terbuka ya sobat Jadi Caranya seperti itu tadi ya Kita savenya menggunakan Dokumen 97 2003 Oke yang terakhir sobat Kita akan ubah Tampilan pada Lembar kerja kita ya Jika ingin mengubah Tampilan warna pada Lembar kerja kita Caranya kita klik file ya Lalu pada bagian ini Bagian general ini Tampilan ini Di bagian silver kita klik Bagian ini Lalu kita pilih ya Kita pilih black Lalu oke Seperti ini tampilannya ya sobat Oke jika kalian ingin Memilih warna biru Tadi ya Anda juga bisa memilih warna biru Sesuai dengan Kesukaan kalian Oke sobat Demikian dulu ya Pelajaran dasar-dasar Yang walaupun Lompat-lompat ya caranya ya sobat Tapi Mudah-mudahan ada sedikit Yang hingga di Benak kalian Untuk Menggunakan Atau cara-cara Menggunakan lembar kerja Microsoft Word ini Mohon maaf atas segala Kekurangannya ya sobat Di next video akan Dibenahi Lebih baik lagi Air kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.